Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Sorry baru upload kembali, soalnya beberapa hari ini saya sedang menyiapkan seminar hasil penelitian saya Jadi beberapa konten dengan terpaksa saya cancel Oke sekarang kita sudah memasuki chapter 374 Dan chapter ini luar biasa mengejutkan sampai-sampai membuat para fans memprediksi bahwa My Hero Academia ini akan berakhir menjadi bad ending Bukan tanpa alasan kawan-kawan, sebab di chapter ini segala perjuangan hero seakan dilucuti Belum lagi ada banyak death flag yang terjadi pada beberapa karakter vital So untuk itu di konten kali ini akan kita review chapter 374 Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Anomali Chapter dibuka dengan Prison Mike yang shock setelah Kurogiri mendapatkan kesadarannya Yang mana Kurogiri saat ini langsung mengambil peran untuk melindungi segera Kitomura Kemudian kita bergeser ke kota Washington DC Amerika Dimana ada seorang wanita pembawa berita yang sedang menjelaskan perihal anomali cuaca yang terjadi di Amerika Yakni terjadi awan flakmagenitus yang muncul di Amerika setelah sebelumnya terbentuk di Jepang Sehingga fenomena cuaca ini sangat mengkhawatirkan dan juga menjadi suatu fenomena yang sangat aneh Menurut si Merrill yakni pembawa berita, kejadian ini disebabkan karena di Jepang terdapat sumber panas yang secara bersamaan Tergabung dengan badai tropis yang datang dari barat daya Sehingga menghasilkan awan berbentuk raksasa yang belum pernah disaksikan oleh manusia sepanjang sejarah Nah ini pastinya disebabkan oleh 3 orang di Jepang tentunya Yang siapa lagi kalau bukan Endeavor, Soto, dan Dabi Maybe di konten detail baru kita bahas lebih lanjut Kemudian si Merrill ini tiba-tiba melenceng dari pembahasan Dimana dia berkata bahwa kejadian yang terjadi di Jepang disebut sebagai butterfly effect atau efek kupu-kupu Yang mana butterfly effect ini mengumpamakan keplakan sayap kupu-kupu di Brazil yang akan menciptakan tornado di Texas Artinya suatu aksi kecil akan menjadi efek yang sangat besar Tapi bukan itu yang ingin disampaikan oleh si Merrill Si Merrill ini justru menyinggung soal insiden luminous baby atau bayi bercahaya Yang menjadi awal mula fenomena manusia super atau kelahiran queer Yang pada akhirnya menimbulkan kehancuran pada komunitas manusia Seketika para kru TV langsung shock dengan perkataan Merrill yang melenceng dari pembahasan cuaca Lanjut, Merrill kemudian berkata bahwa kekuatan satu orang dapat mengubah dunia Dimana Merrill tahu bahwa pemerintah negara Amerika dan pemerintah seluruh negara di dunia Sedang berupaya menyanjung Al-4-1 untuk kepentingan negaranya masing-masing Tapi si Merrill justru tidak mendukung dan menolak tegas untuk menyanjung Al-4-1 Akhirnya karena pernyataan Merrill ini dengan cepat kru TV bergegas mematikan siaran berita cuaca Oke kita analisi sedikit Jadi mengapa si Merrill bisa mengatakan penolakan terhadap Al-4-1 Ini disebabkan karena satu hal Yakni Presiden Amerika sedang berupaya untuk membujuk Al-4-1 Agar bekerja sama dengan pemerintah Amerika Tapi Al-4-1 ini tidak hanya digencar oleh Amerika saja Melainkan seluruh negara-negara maju di seluruh dunia Sedang berupaya menggoda Al-4-1 Lantas apa yang terjadi di seluruh dunia sebenarnya? Nampaknya ini perlu dibahas di konten detail ya Teleport Kita kembali ke Jepang Kini di distrik Kamino tempat pertarungan Dabi vs Soto Sedang terjadi ledakan besar yang dibuat oleh Dabi Ledakan ini adalah ledakan fosfor dari Dabi Yang sebelumnya dia copy paste dari jurus Flash Firefish Fosfor Yang dia gunakan untuk membukukan Dabi Namun sayangnya Soto masih terlalu amatir Dan tak tahu bahwa Dabi bisa menduplikasi jurusnya Kini Dabi dengan Flash Firefish Fosfornya Telah menciptakan ledakan api biru Dengan tingkat yang benar-benar di luar batas kewajaran Soto yang melihat fenomena yang Dabi lakukan ini Benar-benar syok berat Karena seharusnya dengan serangannya sebelumnya Dapat mengalahkan Dabi Tapi itu justru gagal total cuy Soto juga masih kebingungan Kok bisa Dabi bisa memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat Dibanding Endeavor dan Soto Padahal darah dan quirk mereka identik satu sama lain Bisa kalian lihat disini Pada dada Todoroki Toya atau Dabi Kini membentuk huruf X Tanda bahwa kekuatan Fosfor milik Soto telah dia kuasai Di saat yang sama pula Dabi mulai memikirkan bagaimana cara agar dia sampai di tempat Endeavor dengan cepat Tapi Dabi takut akan resiko jika jarak yang terlalu jauh Akan membakar tubuhnya sampai habis Sebelum sampai ke lokasi Endeavor Pada akhirnya Dabi memutuskan untuk terbang ke lokasi Endeavor Di sisi lain para hero yang melihat aksi Dabi Akhirnya mulai menunjukkan rasa putus asa Mulai dari Barnin yang sudah pasrah sama keadaan Dan Soto yang menantang Dabi untuk membunuhnya Buset ini benar-benar udah gak ada harapan sih Tapi baru saja Dabi hendak ke lokasi Endeavor Tiba-tiba suara alat komunikasi dari skeptik Terdengar dari salah seorang nomu Yang ternyata skeptik membuka portal teleportasi Untuk sampai ke lokasi Endeavor dengan cepat Nah ini pastinya adalah quick warp gate Dan skeptik disini mengarahkan Kurogiri Untuk membuka portal teleportasi Di titik koordinat tertentu Dengan begini aksi Kurogiri akhirnya terrealisasi Kita lalu bergeser ke sekolah Yue Yang mana setelah serangan brutal dari Deku Di beberapa chapter sebelumnya Kini membuat Shigaraki sedang mempersiapkan jurus balasan Yang masih misterius Selama proses Shigaraki ini Terjadi guncangan yang berdampak pada Monoma Dimana Monoma mulai terguncang pula disini Tapi Monoma tak mau menyerah Sebab Monoma yakin aksi yang dilakukannya saat ini Akan ditulis dalam buku sejarah pahlawan Sebagai salah satu yang menjadi penyebab kemenangan hero Buset tau-tau sejarah juga nih Pirang Tapi ya jika kalian lihat Monoma sepertinya sudah hampir mencapai batasnya Dimana mata Monoma sudah tak kuat menahan kekuatan Quirk Erasur Oh iya di salah satu panel Terlihat Mirio yang sedang melindungi mayat Bakugo Entah sudah sampai mana kemajuan usaha Ejizot Dalam menghidupkan Bakugo kembali Tapi yang terjadi saat ini Bakugo masih dinyatakan tewas Disini juga memperlihatkan Shigaraki yang perutnya kini menggembung besar Ada apa ini sebenarnya? Di saat yang sama muncullah suara Alforwan Yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan di saat muda akan berdampak di masa depan nanti Dan tiba-tiba portal Warp Gate muncul di belakang Monoma Warp Gate ini sekaligus memunculkan tangan aksesoris Shigaraki Prism Mic dan Kurogiri dari rumah sakit Sontak tentu saja hal ini membuat Aizawa terkejut Kita bergeser lagi ke lokasi Gunung Gungga Tempat Alforwan VS Endeavor terjadi Alforwan menjelaskan disini bahwa dia memasang microchip Di aksesoris tangan Shimura Untuk mengaktifkan program otomatis Kurogiri Yang dampaknya dapat membuat Kurogiri secara tak sadar akan melindungi Shigaraki Tomura Dengan cepat dua portal langsung muncul di atas Endeavor Dan Endeavor hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi saat ini Sebab Alforwan telah kembali ke kondisi primanya Dan Endeavor yang sudah mencapai batasnya Siapa sangka portal yang muncul di atas Endeavor ternyata adalah Dabi Dan tak hanya itu Dua orang Twice juga muncul di portal satunya By the way ini pastinya adalah Himiko Toga Dan bisa kalian lihat di tangan Twice yang satu lagi Terdapat kecamata teleskop Yang bisa saja merujuk pada teleskop milik Atsui Suyu Wait apakah Atsui Suyu kalah saat pertarungan melawan Toga? Chapter 374 ditutup dengan Alforwan Yang menyinggung soal Hawks yang membunuh Twice Dimana Alforwan bertanya bagaimana jika Hawks tak membunuh Twice kala itu Hawks yang tahu kini dia terancam Langsung memanggil seluruh hero Untuk menghabisi Toga atau Twice terlebih dahulu Dan chapter 374 pun selesai Oke chapter kali ini benar-benar menunjukkan Kalau kekuatan hero itu hanyalah seuprit Sampai akhirnya timbul pertanyaan Apakah perang kali ini akan berakhir kegagalan di pihak hero? Tapi bagaimana menurut kalian? Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa blade yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir ke atas See you next time! Sub indo by broth3rmax